Di hari kedua proses evakuasi, tim Basarnas Tanjung Balai Asahan berhasil mengevakuasi 22 orang penumpang kapal, termasuk nakodanya. Mereka ditemukan oleh nelayan yang berada di lokasi kejadian. Total terdapat 90 penumpang kapal kayu yang karam saat menuju Malaysia. 86 orang merupakan pekerja migran ilegal. Beserta seorang nakoda dan tiga orang anak buah kapal. Kapal kayu yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal ini tenggelam pada Sabtu akhir pekan lalu. Saat itu 63 orang penumpang berhasil diselamatkan. Dua pekerja migran ilegal ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kita menemukan korban tambahan yang selamat itu di perairan Tanjung Api, tempatnya Kabupaten Asahan, penjumlah 22. Dari pencarian kedua, jadi jumlah total keseluruhan sampai dengan saat ini PMI yang kita evakuasi berjumlah 85 orang. Dalam keadaan selamat itu berjumlah 83 dan 2 meninggal dunia. Seluruh pekerja migran Indonesia yang berhasil dievakuasi masih menjalani pemeriksaan petugas. Kuat dugaan kapal tenggelam akibat kelebihan muatan.